Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Setiap musanib biasanya memulai kitabnya dengan basmalah dan hamdallah Ya itu pasti ya kan Kalau misalnya ada kitab ketika ulama menyusun kitab Ternyata tidak ada basmalahnya Kita tidak boleh langsung menyalahkan musanib Kenapa meninggalkan basmalah Ya menyalahkan ma'anib Berarti kitabnya tidak berkah Tidak bisa Karena apa? Karena bisa saja musanib itu mengucapkan basmalahnya ketika di hati Tapi tidak ditulis Ya ketika menulis langsung Alhamdulillah Ya Dan biasanya sering ya gitu Ada kitab-kitab yang langsung Alhamdulillah Maka syariahnya langsung bilang apa? Ini ada dua kemungkinan katanya Ya kemungkinan pertama misalnya Musanibnya mengucapkannya dalam hati Ya makanya dia tidak menyebutkan Nah itu Makanya kita harus pandai-pandai Salah satu kitab Belajar kitab turas itu Kita akan selalu berhusnuzon Ya berhusnuzon dengan musanib Ya Kalau ada kata-kata yang secara zahirnya salah Tapi masih bisa ditakwil Masih bisa dicari kemungkinan benar Maka kita wajib mengarahkan pemahaman kita kepada kemungkinan yang benar itu Kenapa? Karena suuzon kepada orang muslim Itu berdosa Tidak boleh Apalagi kepada ulama Maka kalau ada dua kemungkinan kalam Satu kalam kemungkinannya benar Satu kalam kemungkinannya salah Maka kita wajib mengambil kemungkinan yang benar Misalnya ada orang ngomong Ngomong perkataan Yang dari perkataannya itu ada dua kemungkinan Kemungkinan dia sudah kafir Kemungkinan dia Islam Maka kita pilih yang mana? Kita pilih kemungkinan dia Islam Walaupun secara zahir dia salah misalnya Tapi kita pilih kemungkinan itu Itu caranya ketika kita berinteraksi dengan orang Islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ibtada'a bihima Ar-risalah Iktida'an bil kitab il majid Wa amalan bi hadithai Al-basmalati walhamdalati al-ma'mulaini Ya Ada hadith Ya ketika Kita memulai segala sesuatu itu Harus menggunakan Bismillah Ya kan Kita harus memulai dengan Bismillah Supaya dapat berkah Kemudian ada juga hadith Yang pertama Yang kedua Nah berarti yang mana dong kita dahulukan? Dua hadith nih Ya kan Pertama nyuruh kita Bismillah duluan Yang kedua nyuruh hamdallah duluan Ya Kalau tidak memulai dengan Bismillah Maka akta Ya akta itu Qalil barakah Ya Kalau kita tidak mendahulukan dengan hamdallah Maka Qalil barakah Nah Maka disini apa? Kita cari Ibtada'a bihima Musanib menggabungkan keduanya Ya di risalah ini Kenapa? Iktida'an bil kitab Ya Bahasanya kalau kitab Iktida'a ya Mengikuti kitab Kenapa? Karena kitab memulainya dengan Bismillah Surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Berarti iktida'an bil kitab Wa amalan bi hadith Ya Nah Kenapa Terhadap Al-Quran namanya Iktida'a ya Terhadap Al-Quran beliau bilang Iktida'a Tapi terhadap hadith beliau bilang Amal Ya Ya enggak? Terhadap Al-Quran beliau bilang Iktida'a Di Al-Quran Kita mengikuti Ya mengikuti Al-Quran Al-Quran itu seperti imam Tapi terhadap hadith Bahasanya Amalan Kenapa? Karena di hadith itu ada makna Amr Ada makna perintah Ya Ketika beliau bilang Walaupun kalimatnya Apa namanya Khobar Tapi ada makna perintah disitu Ya Ketika beliau bilang Kullu amrin ribalin La yubda'u fihi Bismillah Fahu'a akta' Disitu ada Amr Ada makna Amr Kalian harus mulai dengan Bismillah Nah Maka ketika Amr Maka beliau bilang apa? Disini Amalan Ya Tapi kalau di Quran apa? Iktida'an Mengikuti Ya Dengan hadith Amalan Ya Kemudian Bagaimana menggabungkan dua hadith Yang bertabrakan tadi Kan sama-sama harus dimulai Kalau enggak dimulai dengan Hamdallah Dimulai dengan Bismillah Ya Kalau kita bisa aja disini Kita mulai dengan Basmalah Berarti Hamdallah Bukan permulaan ya enggak? Berarti bukan Ibtidabil Hamdallah ya enggak? Berarti kita tidak mengamalkan Hadith yang satunya Kalau kita mengamalkan dengan Hamdallah Membuang Bismillah Berarti kita tidak mengamalkan Hadith Basmalah Ya Tapi disini Syarikh Pengen mengamalkan keduanya Ya Al-Ma'mulaini Pengen diamalkan dua-duanya Ya Maka apa? Kata para ulama Ibtidah itu ada dua Ya Yang pertama ada namanya Ibtidahun Hakiki Ya Yang kedua ada Ibtidahun Ibtidahun Idhafi Ya Ibtidahun Hakiki Dan Ibtidahun Idhafi Ya Ibtidah Hakiki itu apa? Ibtidah Hakiki itu adalah Huwa maa yataqaddamu'al maqsud Ya Dia adalah kalam Yang Taqaddamu'amamal maqsud Ya Walam yasbik husay Ya Dia memang benar-benar pemulaan Taqaddamu'amamal maqsud Maksud kitab ini apa? Maksud kitab ini adalah Menyerah Menyerahkan majas Tasbih dan kinayah Ya Ketika kita mengucapkan Bismillah Sudah mulai masuk maksud belum? Belum masuk kan? Berarti dia amamal maqsud Ya Walam yasbik husayun Ya Dan sebelumnya Tidak ada lafaz-lafaz Ya Bismillah ini Perkataan ketika Musanib mengarang matannya Bismillah ini paling permulaan Kata-kata yang tadi itu kata-kata syarih Ya walaupun sama sih dar dir juga Ya Tapi kita bedakan disini Antara syarih dengan Dengan matin Ya Ya Yang pertama berarti apa? Ibtidahun hakiki Ibtidahun hakiki itu adalah Huwa ma takat dama'amal maqsud Ya Walam yasbik husayun Ya Atau walam yasbik husayun Ya Ma takat dama'amal maqsud Walam yasbik husayun Nah Bismillahirrahmanirrahim itu Tidak ada Sesuatu pun sebelumnya Ya kan Dan dia Berada di depan Daripada maksud Maksudnya adalah Mencarah kitab Ya Kemudian Ibtidah al-idhafi Itu Huwa ma takat dama'amal maqsud Ya Sawa'un Yasbik husayun Ya Sawa'un yasbik husayun Ya Ibtidah al-idhafi itu Dia yang Ada di depan maksud Ya Kemudian di depannya itu Ada kata atau tidak ada kata Ya Disini misalnya Alhamdulillah tadi Alhamdulillah Bisa kita bilang Dia adalah Ibtidah Ya Tapi apa Dia ibtidah al-idhafi Maksudnya ibtidah al-idhafi apa Ibtidah bil-idhafah ilal kalam Alladhi ba'dahu Ya Dia Permulaan Kita Kita Ketika kita sandarkan Kepada kalam setelahnya Ya kan Kalam setelahnya adalah Maksud Maksud dari kitab Syarah Ya Maka dia adalah Ibtidah al-idhafi Ya Tapi sebelumnya ada basmalah Berarti apa Dia didahului oleh basmalah Tapi dia lebih dulu Daripada maksud Syarah kitab Maka dia namanya Ibtidah al-idhafi Beda dengan basmalah Basmalah memang lebih dulu Ya dari segalanya Ya Itu namanya Ibtidah al-hakiki Nah dengan seperti itu Berarti apa Berarti syarah Telah mengamalkan Dua hadis tadi Hadis basmalah Dan hadis hamdallah sekaligus Ya Wamin sama tarakal atif Ya Dari situ makanya Tidak Apa namanya Tidak menggunakan Ataf Bukan Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillah Bukan Tapi Bismillah Langsung Alhamdulillah Tanbihan ala Anakullan minhuma Maksudun bilib Tidak Karena dua-duanya Dimaksudkan Sebagai permulaan Ya Sampai sini ada pertanyaan Jelas gak Ya Kecepatan Atau gimana Ya Ya Kalau ada huruf atop Berarti apa Berarti dia seakan-akan Ibtidah juga Dua-duanya Maksudnya apa Kalau ada huruf atop Berarti Setelah Sebelum Alhamdul Itu ada Huruf atop itu dihitung kalimat Dalam bahasa Arab Berarti apa Kalau pakai huruf atop Dia seakan-akan Alhamdul Itu atop Kepada basmalah Tapi dia Bukan permulaan Kita gak bisa bilang dia Ibtidah idofi Tidak bisa juga bilang Ibtidah hakiki Ya Karena ada waw Waw itu kalimat Ya Dan waw itu bukan maksud Ya Ya gak Dia apa Pertama ada kalimat Yang menghalangi dia Yang menghalangi dia Waw Ya gak Kemudian Kalimat ini Dia juga Dia bukan maksud Ya Yang paling boleh duluan itu Cuman basmalah Ya Yang boleh duluan itu Cuman Ibtidah hakiki Ibtidah hakiki Boleh duluan Setelah Ibtidah hakiki Harus langsung Ibtidah idofi Ya Ibtidah idofi Kalau ada kalimat Setelah Ibtidah hakiki Waw Yang setelahnya Bukan ibtidah lagi Alhamdulillah Bukan ibtidah lagi Walaupun dia Dia di atafkan Ya Walaupun dia Dia di atafkan Kepada ibtidah hakiki Ya Kemudian Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Ya Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Disini bentuknya adalah Bentuk khabar Tapi maknanya adalah Maknanya adalah Makna doa Ya Makanya kata beliau apa Selanjutnya Al-makna Wa atlubu minallahi An yusallia Wayusallima Ala rasulihi Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wassalatu lugatan Ya Assalat itu secara bahasa adalah Ad-du'a ubi khair Ya Doa kebaikan Fa'idha udifat ilallahi ta'ala Kana maknaha itmamun ni'mah Wa'idhamul qadri Ya Kalau Salat itu Diidafahkan kepada Allah Maka maknanya adalah Ya Nekmat yang sempurna Atau Al-qadrul azim Ya Atau bagian yang paling agung Ya Ya Biasanya para ulama Apa namanya Bilang Salat itu Ketika diidafahkan kepada Allah Ya Salatullah misalnya Salat minallah Itu adalah rahmah Kemudian Assalat itu Kalau daripada malaikat Maka maknanya adalah Ad-du'a Assalat kalau daripada manusia Maknanya adalah Ad-tadarru' Ya Ya Berarti apa Ketika Allah bilang apa Kata Rasulullah Man salla alaihya salatan Sallallahu lahu Apa Ashran Ya kan Sallallahu lahu alaihi ashran Ya Bagaimana bentuk Salat Allah kepada Kepada seorang hamba Sama enggak Salat kita kan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Ya enggak Nah Salat kita itu berbentuk doa Ya doa Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Maka itu namanya doa Tapi Ketika Allah bersalawat kepada manusia Ya Sallallahu lahu alaihi ashran Allah bersalawat kepada manusia Bagaimana salat Allah Maka salat Allah itu adalah Rahmat artinya Ya ketika salat Dinisbahkan kepada Allah Maka artinya adalah rahmat Ya Ya kalau disini dinamakan Ni'mah Ya Itmamun ni'mah Wa izhamul qadri Walihada khustat bihal Anbiya wal malaikah Fala tutlab ligairiha Illa taba'an Ya Wassalam attahiyyah Salam artinya adalah attahiyyah Kemudian Hadihi Ya Ini yang tadi Hadihi itu Isyarat untuk sesuatu yang Mahsus Apa namanya Yang mahsus Ya sesuatu yang hissi Sesuatu yang bisa diindra Ya yang bisa ditunjuk Hadihi ay Al muallafah Al hadirah fil zihni Ya al muallafah al hadirah fil zihni Itu adalah al ma'ani Ya kan Yang tersusun di zihni al musanim Itu adalah ma'ani Fiz zihni ay fil akli Kemudian apa Hadihi tadi Tidak boleh kita Hadihi tadi Isim isyarah Ya isim isyarah Untuk sesuatu yang mahsus Maka yang ditunjuk itu Harus mahsus Sedangkan ma'ani Itu bukan mahsus Ya kan Berarti apa Berarti Muptadanya mahsus Khabarnya Makul Itu tidak boleh Ya muptadanya khabar Harus sama ininya Ya maka apa Kata syarikh Nazalaha manzilatal mahsus Ini juga majas Ya majas Sesuatu yang akli Sesuatu yang makul Kita jadikan Seakan-akan dia mahsus Ya seakan-akan dia mahsus Nazalaha Kita letakkan dia Seperti letak mahsus Ya anggap ma'ani itu ada Ya kita anggap ma'ani itu Berbentuk gelas Kemudian kita isyarahkan Hadihi ma'ani Ya anggap ma'ani itu Berbentuk buku Ya buku yang sudah ditulis Kita bilang Hadihi ma'ani Itu namanya Ya nazalaha manzilatal mahsus Kan ma'ani gak ada kan di otak kita Gak bisa ditunjuk Ya apa Kan ini ketika beliau bilang Hadihi Beliau belum Belum menulis kitabnya Belum ada Ya ketika beliau bilang Hadihi Kitabnya itu belum ditulis Baru mulai Hadihi Mana hadihinya Kan gak ada Yang ada adalah Pikiran beliau yang ada di otak Ya gak Ketika bilang hadihi Nah pikiran yang ada di otak Itu tidak bisa ditunjuk dengan Dengan mahsus Dengan apa namanya Dengan jari Ya Maka tadi Hadihi ma'ani yang ada di otak Itu dianggap Dia adalah sesuatu yang mahsus Maka nazalaha manzilatal mahsus Nah Itu majas Beja mi'atahakuk Fa'asyara ilaihi Ya beja mi'atahakuk itu Dengan kesamaan antara keduanya Fa'asyara ilaihi Maka dia Bisa dikasih isyarat Ya Kemudian risalatun Hadihi risalatun Latifatun Ya Dari risalatun Ya Bisa diambil makna Sahirah Ya Kenapa Kata-kata sahiratun Dari syarikh Itu diambil dari kata-kata risalah Kenapa Karena risalah biasanya itu pendek Ya pendek sedikit Maka kita sipati Hadihi risalatun Latifatun Sahiratun Kemudian disipati lagi Jiddan Dari mana dapat kata-kata jiddannya Kata-kata jiddannya Dapat daripada latifah Ya Karena latifah tadi tipis Berarti apa Hadihi risalatun Sahiratun jiddan Lihat bagaimana Syarikh memilih kata Mengambil kata Ya kan Kata sahirah Diambil dari risalah Ya karena risalah itu Biasanya dikit Ya maka diambil sahirah Kemudian Jiddan Karena dia tipis Maka diambil Dari latifah Ya kan Fibaya nil majas Ya Hadihi risalatun Latifatun Fibaya nil majas Mutlakan Ya Karena nanti disini Dibahas majas akli Ya Majas lorawi Dan lain sebagainya Ya Wafibaya nil tasbih Ya Wafibaya nil tasbih Wafibaya nil kinayah Ala sabilil ikhtisar Aih Ala tariqin Hiyal ikhtisar Ihtisar itu apa Huwa taqlilul labzi Ma'a kathratil makna Ya ikhtisar Ihtisar itu Kita Membuat Lafaz yang sedikit Tapi maknanya yang banyak Ya makanya Kitab-kitab yang pendek Itu dinamakan Mukhtasarat Ya Misalnya apa Misalnya Matan Gaya wa taqrib Matan Abi Suja Misalnya Itu namanya Mukhtasar Yang tadi Dinamakan Mukhtasar Abi Suja Kenapa dinamakan Mukhtasar Karena maknanya Ya Makna daripada Mukhtasar itu Itu membahas Hampir seluruh Pembahasan dalam Ilmu fikih Pembahasannya sama Ya Pembahasan yang ingin disampaikan sama Ma'ani yang ingin disampaikan sama Tapi lafaznya sedikit Ya kan Itu namanya Ihtisar Ya Ihtisar itu lafaznya sedikit Tapi maknanya tetap sama Ya makanya Kitab-kitab yang pendek Itu dinamakan Mukhtasarat Ya Karena dia Mengiktisar Yang diiktisarnya itu lafaz aja Jadi kadang Pembahasan di dalam Kitab Fatul Qarib Itu sama aja dengan Pembahasan di dalam Kitab Minhaj Tapi Minhaj Membahasnya lebih luas Tapi sama aja Bab pertama Misalnya bab Apa namanya Taharah Ya kemudian Salat dan Sama seperti itu Nah itu namanya Ihtisar Kalimatnya Dipersedikit Maknanya tetap sama Atau maksud yang diinginkan Tetap sama Ya Itu pendapat pertama Pendapat pertama bilang Ihtisar itu adalah Taklilul lafzi Ma'akasratil makna Ya Kemudian apa Wa'ala sabi lil ihtisar Ya Ala sabi lil ihtisar Wa'ala sabi lil ihtisar Nah Kalau ihtisar Itu apa Ala ba'dil aqsam Wa'ala madhabil qawmi Takriban lil mubtadi Kalau ihtisar Itu Mensedikitkan pembahasan Kalau tadi Kalau ihtisar Pembahasannya sama Lafaznya sedikit Ya Dalam fikir Misalnya sama Babnya Bab ibadat Bab muamalat Ya Bab munakahat Misalnya Bab jinayat Sama Empat yang dibahas Tapi Lafaznya sedikit Gaya tul Apa namanya Itu namanya Misalnya matan abisuja Ya Nanti di minhad Pembahasannya sama Itu juga Ya tapi lafaznya Lebih banyak Maka Matan abisuja Namanya ihtisar Tapi kalau ihtisar Ya ihtisar itu Kita bisa ambil Misalnya Muqaddimah hadramiyah Muqaddimah hadramiyah Itu ihtisar Kenapa Karena dia cuman Membahas di Bab ibadah saja Ya itu namanya ihtisar Iktisar ala ba'dil aqsam Bisa gak bedakan iktisar dengan iktisar Kalau iktisar Lafaznya sedikit Tapi makna yang ingin disampaikan sama Ya Kalau Ya itu iktisar Kalau iktisar Ya Misalnya ada sesuatu itu Empat aqsam Empat bagian Yang disampaikan cuman dua Yang disampaikan cuman tiga Ada yang ditinggalkan Itu namanya iktisar Ya Itu bedanya iktisar dengan iktisar Ya Disini Beliau Ya Wal iktisar Ala ba'dil aqsam Karena nanti ada beberapa aqsam majas Yang tidak disebutkan disini Majazun bil hazfi Misalnya Tidak disebutkan disini Ya Wa ala mazhabil qawmi Takriban lil mubtadi Nanti di kenayah itu ada Sekitar empat mazhab Ya yang kita pelajari cuman mazhab kaum Ya mazhab kaum itu mazhab jumhur ulama Jumhur ulama bayaniin Ya Kemudian Waja'al tuha tuhfatan Ya Saya menjadikan Risalah kecil ini Sebagai hadiah Tuhfatan Ay hadiyatan Mustazrafah Ya Hadiah yang sangat berharga Lil ikhwan Ya Lil ikhwan Jam'u aqin Ya Wa yujma'u aqun aydan Ala ikhwah Ya aqun itu bisa dijamak dengan Ikhwan Bisa dijamak dengan Ikhwah Tapi bedanya apa? Illa annahu Sha'a al ikhwanu Fi jam'in Fi jam'i aqin Bi makna sahib Ya Wal ikhwah Fi jam'i aqin Bi makna Ya Akhin minan nasab Ya Kalau Sha'a Ya sha'a itu apa? Banyak penggunaannya Tapi boleh saja Boleh saja kita bilang Saudara kandung kita ikhwan Ya Boleh saja bilang Kawan kita ikhwah Boleh Tapi masyurnya seperti apa? Sha'anya Ya yang apa namanya Yang banyak digunakan Banyak digunakan Ikhwan itu untuk kawan Ya untuk kawan seperjuangan Itu ikhwan Ya Kemudian untuk Yang saudara itu Menggunakan ikhwah Sama aja mengakun juga Ya Ja'al tuha tuhfatan lil ikhwan Maksudnya ikhwan disini adalah Talibul ilm Ja'al tuha Tuhfatan lil ikhwan Ay li talibil ilm Ya Ini karena risalahnya untuk muptadi Kalau risalah fanari Beliau juga bilang seperti ini Ja'al tuha Tuhfatan lil ikhwan Ya Tapi ikhwan yang dimaksud beliau disitu Bukan ikhwan kawan seperjuangan Tapi apa? Ikhwan fil ilm Ikhwan fil ilm itu apa? Berarti apa? Yang keilmuannya sederajat Dengan imam fanari Ya Jadi yang berhak memutalahah kitab fanari Itu yang keilmuannya sederajat Dengan imam fanari Ya Jadi dengan kata ikhwan Jangan senang dulu dianggap ikhwan Ya Sudah layak belum kita jadi ikhwan Nah itu Kadang menyebut ikhwan Kawan seperjuangan Kadang yang dimaksud adalah Ikhwan dalam ilmu Ya Levelnya setara apa enggak Itu kan Kalau disini yang dimaksud beliau adalah muptadi Ya Ini sama jumlah khabariyah Tapi yang diinginkan maknanya adalah Doa Semoga Allah membanyakan Semoga dilipat gandakan Li walahum al ujura Jam'u ajrin Pahala Ujrin Wahuwa Miqdarun minal jaza Fi nadhiril amal Ya Al ajar Itu adalah Miqdarun minal jaza Fi nadhiril amal Pahala itu adalah Kadar Dari balasan terhadap Kita melakukan sesuatu Kemudian wal ihsan Ihsan itu lebih umum daripada Ajar ya enggak Pahala itu Ya Ketika Allah memberikan pahala Berarti apa Berarti kita harus beramal dulu Baru dapat pahala Tapi kalau ihsan Kita beramal atau tidak beramal Kita bisa diberikan ihsan oleh Allah Ya enggak Berarti apa Berarti ihsan lebih Lebih umum Nah disitu ada Attaf Am Ba'dal khas Ya Attaf am ba'dal khas Maka ketanya disini apa Atfu amin alal khas Ya Atfu amin alal khas itu kenapa Wa fihi isyaratun Ya Mengatafkan itu ada isyarah Ya Pertama dikasih senang dulu Dikasih seakan-akan Seorang hamba itu Apa namanya Pahala itu dikasihkan Karena kita beramal Ya Itu khasnya Ya pahala itu seakan-akan Diberikan Allah Karena kita beramal Tapi habis itu Setelah itu apa kata beliau Wal ihsan Orang yang beramal Orang yang beramal Atau tidak beramal Allah akan memberikan kebaikan Ya Allah juga akan tetap memberikan kebaikan Ya Berarti apa Berarti bisa saja Berarti apa Itu menunjukkan bahwa Pahala dan ihsan itu Murni Apa namanya Tafaddul Murni karunia daripada Allah Ya Murni karunia daripada Allah Ya kan Itu isyaratnya Isyarat daripada Apa namanya Atau Ba'dal khas tadi Ya Ini beliau pengen menyinggung Madhabnya Mu'tazilah Ya Apa kata beliau Wafihi isyaratun Ila annal abda La yastahiqku Ala Allahi ta'ala Syai'an Fi naziri amalihi Ala annahu La amalalahu Fil haqiqah Ya Jadi ini Madhab as'ari Ya Madhab as'ari Dalam akidah Yang paling kental Yang paling terasa itu Madhab as'ari Dalam akidah itu adalah Al iradah kulluhu lillah Ya Keinginan itu semuanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang paling kental Beda dengan Mu'tazilah Mu'tazilah bilang apa Al abdu lahu iradah Ya Abdu itu menciptakan Amalnya sendiri Ya Kalau As'ariyah Ya Yang menciptakan amal abdun itu adalah Allah Ya Yang menciptakan keinginannya Allah Ya kan Gitu Ya Kemudian disini apa Dalilnya apa Wallahu khalaqakum Allah yang menciptakan kalian Wa ma ta'lamun Dan Allah juga menciptakan Apa yang kalian Wa ma ta'malun Ya Wa ma ta'malun Dan apa yang kalian kerjakan Ya Allah yang menciptakan kalian Dan Allah yang menciptakan Apa yang kalian kerjakan Ya kan Ya Itu menyindir daripada Mu'tazilah Nah makanya setelahnya Apa kata beliau Walau sulima Ya Kalau kita terima Lam ya'ud alaihi ta'ala minhu naf'un Ya Kalau kita terima bahwa Abdun itu memberikan manfaat Amal abdun itu memberikan manfaat Ya Kalau kita terima bahwa Pekerjaan seorang hamba itu memberikan manfaat Maka berarti apa Berarti ada sesuatu Yang Bukan Allah yang mengerjakan Ya enggak Tapi abdun yang mengerjakan Ya Lam ya'ud alaihi ta'ala minhu naf'un Maka tidak ada lagi Manfaat dari Allah Maksudnya apa Ada sesuatu yang bukan Allah yang mengerjakan Ya Ta'alallahu anzalika Ya mahasuci Allah dari itu Tidak mungkin ada sesuatu di dunia ini Yang bukan pekerjaan Allah Pasti semuanya Allah yang mengerjakan Ya Fa'kaifayasihul qawul Kaifanya lil'inkar Ya Fa'kaifah Pertanyaan tapi mengingkari Ya bagaimana mungkin Benar perkataan Biwujuhis Biwujuhbissalah Alladhi minhul ajr Ya biwujuhbissalah Maksudnya adalah Kata orang Muqtazilah Ya Setiap kita beramal Maka Allah wajib memberikan kita pahala Kenapa? Karena itu baik bagi hamba Itu namanya salah Salih Tapi kalau misalnya kita beramal Lalu Allah mengazhab Itu baik gak? Gak baik kan? Nah Apa namanya Muqtazilah itu dibangun atas Salah dan aslah Salah dan Qubuh Ya Al-Qubuhu wassulhu Ya Jadi madhabnya dibangun Salah satunya Pendapat mereka adalah Manusia itu Allah itu ketika berinteraksi dengan manusia Itu harus memperhatikan Al-Qubuhu wal Wal Wassulhu Ya Salah wal Al-Qabih Ya Nah itu Berarti apa? Ketika manusia melakukan sesuatu Maka yang baik bagi Allah adalah memberikan pahala Ya kan? Tapi kalau orang apa namanya Ahlu sunnah Tidak mesti Bebas Allah mau memberikan pahala Allah mau mengazhab orang yang beramal Terserah Ya kan? Nah Kalau Muqtazilah Dia Orang baik Pasti masuk surga Orang jahat Pasti masuk neraka Itu Muqtazilah Ya Gitu Maka itu yang di ini Fakai fayasihul qaul biwujuh bisalah Al-lazi minhu Al-ajar Ya Sampai situ selesai Mukardimah Sampai sini ada pertanyaan Ya Kita berapa jam? Masih sanggup gak? Sampai jam 9 Bagaimana? Ya 20 menit lagi Ya ada pertanyaan? Lakian? Lakian masih fokus lah Oke kita masuk sampai pembagian majas ya Baru masuk pembahasan pertama Bismillahirrahmanirrahim Mabahasul majas Ya Lihat lagi pemilihan kata Imam Dardir Ya E'lam Kata beliau ya E'lam itu biasanya Digunakan sebagai tanbih Ya ketika ada kata-kata e'lam Maka kalimat yang setelahnya itu Perkara-perkara yang sangat penting Yang harus dihafal Ya Yang harus dijaga Yang harus dipahami Itu menggunakan kata-kata e'lam Itu menggunakan kata-kata e'lam Ya ada kalam Titik baru ifham Kita memahami kalam itu disuruh Ini kalau ifham tapi setelah apa namanya Ifham tapi sebelumnya belum ada kan gak bisa Ya gak bisa ifham Ya makanya beliau menggunakan kata-kata e'lam Kemudian beliau juga tidak mengatakan idrah Ya idrah itu dari dirayah kemarin Ya Kenapa? Karena dirayah itu Tahsilul ilmi bita'anni Ya dirayah itu kita menghasilkan ilmu Tapi dengan ta'anni Ada kelelahan Ya perlahan-lahan Kenapa? Karena dirayah itu dengan tafakkur Ya memerlukan tafakkur Makanya kita Saya bilang kemarin apa? Yang perlu diwarisi dari para ulama Yang riwayat itu adalah riwayat dirayah Kenapa? Karena dirayah itu Metode berfikirnya Ya Bisa gak kita metode berfikirnya Sama dengan guru kita Ya Untuk mengetahui bagaimana Sama dengan guru kita Ya Lihat bagaimana cara Musanib Mensarah kitab Ya Misalnya apa? Syarih tadi misalnya Ini karena orangnya Ini karena musanibnya Dengan syarihnya kebetulan satu orang Ya biasanya di kitab-kitab lain Matan yang nulis matan satu orang Yang nulis syarah satu orang Tapi apa? Yang nulis syarah itu bisa mengeluarkan rahasia Rahasia yang ada di matan Sama persis Atau yang diinginkan oleh Musanib Ya musanib matannya Ya kan? Kemudian Syedardir juga Tidak Menggunakan kata-kata ikra Ya kan? Bukan menggunakan kata-kata ikra Kenapa? Karena kalau ikra Itu bisa saja dengan Mujarrat tahsilul kalimah Ikra Fakat Ya Bukan ifham Bukan idra Bukan ikra Bahkan bukan juga ihfas Ya karena ihfas itu kadang Bisa saja cuman Tahsilul labzi saja Ya yang dihafal adalah hafasnya saja Tapi apa kata beliau? Tapi e'lam E'lam itu berarti apa? Gebung semuanya Pahami Ketahui Dirayahkan Ya Hafalkan Ya E'lam Ya E'lam Amrun bil'ilmi Lil'hassi ala ma'arifati mayati Ya e'lam adalah perintah Untuk kita Mendapatkan ilmu Amrun bil'ilmi Lil'hassi ala ma'arifati mayati Annal majazah Ya maf'ul daripada e'lam Annal majazah Huwa labzun mustarakun Ya majaz itu adalah Lafas mustarak Lafas mustarak ini dimana dipelajarinya? Gimana? Ya Lafas mustarak Biasanya dibahas di mantik Biasanya dibahas di ilmu bayan Tapi pembahasan aslinya adalah Pembahasan ilmu lurah Ya Ya Labzun mustarak itu adalah Labzun Kalimatnya satu Gimana ada yang ingat? Labzun mustarak apa? Maknanya? Tapi? Tapi? Maknanya banyak Tapi? Ya Tapi semuanya hakikat Ya Ya Contoh labzun mustarak itu Al-Ain misalnya Ya Ini lafasnya satu Dia punya banyak makna Ya Ada al-jariha Ada al-jariha Ya Ada Asyams misalnya Ya Asyams itu dibilang Ain juga Ya Kita bahasin Indonesia jadi matahari kan Banyak lagi makna Ain itu Kalau tidak salah Lebih daripada 50 makna Ya Orang Arab Suka banget menggunakan kata-kata Ain Ya Oke disini makna Ain Ketika kita bilang makna Ain Ya dia bermakna Jariha Yang ini Ya kan Atau bermakna jariha Mata air Atau bermakna Asyams Tapi semua ini adalah hakikat Ya Ketika kita bilang Ain Ini kesini hakikat Ini juga hakikat Kita bilang mata air itu Emang mata air kan? Hakikat Kita bilang kejariha Itu juga hakikat Ya Nah Labzun wahid Lahu ma'anin Tapi semuanya hakikat Itu namanya Labzun mustarak Ya Baginda Ya selamat menikmati 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 maknahu selamat menikmati majas 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 contoh majas menikmati menikmati majas menikmati menikmati syafat menikmati 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 majas 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 menikmati menikmati majas majas menikmati 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 senjata Majas menikmati 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 ya panitia esok disini minta absen lah ya absen semua peserta 7-20 Terima kasih. 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 Terima kasih.